Mengenal tokoh Satria Gatot Kaca di pewayangan, apakah sama dengan di film? Yuk, kita ceritahu. Film superhero Satria Dewa Gatot Kaca merilis cuplikan adegan Jelang Tayang Perdana pada Juni 2022. Dalam cuplikan film karya Hanung Bramantio tersebut, Gatot Kaca terbang, bertarung di atas langit dengan efek CGI yang memukau. Tetapi apakah kamu tahu Gatot Kaca di kisah pewayangan? Aslinya seperti apa? Nah, sebelum menikmati kisah Gatot Kaca versi film, yuk kenalan dulu dengan sosok Gatot Kaca di cerita pewayangan. Mengenal Satria Gatot Kaca, si pahlawan otot kawan bertulang besi. Keluarga Gatot Kaca dari keturunan Raksasa. Gatot Kaca adalah tokoh pewayangan yang dikisahkan sebagai putra kedua dari Bima. Ia memiliki ibu yang berbeda dengan Antareja dan Antasena, kedua sadaranya. Ibu Gatot Kaca adalah Dewi Arimbi, putri Raksasa dari negara Pringgadani. Kelahiran Gatot Kaca dianggap sebagai Raksasa Bangsa Dewa seperti dikutip dari ensiklopedia Tokoh Wayang dan silsilahnya oleh Mahendra Sucipto. Demi wibawa bangsa Dewa, Bima sebelumnya dijodohkan dengan Arimbi, dengan pamrih bahwa akan lahir seorang bayi yang kuat dan berani seperti bangsa Raksasa, serta pandai dan cerdas seperti bangsa manusia. Gatot Kaca juga dikenal sebagai superhero, otot kawat, pertulang besi. Tali pusar Gatot Kaca saat lahir dikisahkan tidak bisa dipotong kecuali oleh senjata Kunta Wijaya Danu milik Karna. Namun, Gatot Kaca malah menyerap sarung senjata tersebut ke dalam tubuhnya sehingga saktiannya bertambah. Gatot Kaca lalu dimasak menjadi bubur oleh para Dewa dan diisi dengan berbagai kesaktian. Karena tumbuh menjadi sangat sakti, ia disebut berotot kawat dan bertulang besi. Ketiga, perawakannya memiliki kumis dan bersanggul. Gatot Kaca di pewayangan punya kumis, jenggot, berhidung dempak atau tidak mancung, dan bermata telangan atau membelalak. Rambut Satria ini juga bersanggul, gaya kadang menang. Gatot Kaca juga digambarkan sebagai sosok yang berperabah atau bercahaya, memakai pakaian kain kerajaan lengkap, memakai gelang, pontoh atau gelang lengan atas, dan gelang kroncong. Sementara itu, jika dilihat dari cuplikan film, Rizki Nazar, si pemeran Gatot Kaca, mengenakan kostum yang lebih modern, dengan permukaan mengkilap dan escil bergambar. Fakta keempat dari Gatot Kaca di pewayangan adalah menjadi Raja Pringgadani. Ibu Gatot Kaca adalah Dewi Arimbi, telak jadi Ratu Negeri Pringgadani menggantikan kakaknya, Prabu Arimba, yang tewas dalam peperangan. Namun, karena lebih sering tinggal di Ksatrian, Jodipati bersama suaminya, Pringgadani dinaui kekuasaan adik Arimbi, Raja Denta, sementara waktu sampai Gatot Kaca dewasa. Saat dewasa, Gatot Kaca menjadi Raja Negara Pringgadani dengan gelang Prabu Kaca Negara. Yang kelima, Gatot Kaca memiliki kemampuan terbang di atas awan. Dalam Perang Batara Yuda, dikisahkan Gatot Kaca tewas terkena senjata Punta Wijaya Danu milik Karna, yang ketika bayi digunakan untuk memotong tali pusarnya. Saat tewas, Gatot Kaca yang jago terbang sedang bersembunyi di awan. Satria Dewa Gatot Kaca yang tewas di persembunyiannya itu, lalu terjatuh tepat di kereta milik Karna. Karena tertimpa Gatot Kaca, Karna pun juga tewas. Demikian beberapa deskripsi tokoh Gatot Kaca di dunia pengwayangan. Jadi penasaran, seperti apa tokoh Gatot Kaca di abad 21 ini? Yuk, kita nantikan filmnya di bulan Juni 2022.